Bismillahirrahmanirrahim Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah SWT Allah yang menciptakan manusia, Allah yang menciptakan alam semesta, Allah yang menciptakan kehidupan Dan Allah pula yang kala akan meminta pertanggung jawaban kita semua Dan kita semua pasti kembali kepada Allah Di yaumil akhir kelaklah kita akan mempertanggung jawabkan seluruh amal kita Siapa saja yang beramal baik sesuai dengan perintah Dan juga menghindari seluruh larangan Allah Maka akan beramal soleh dan akan kembali kepada rida Allah Siapa saja yang menentang Allah SWT Berada pada murka Allah dan ada pada maksiat Dan tentu saja ujung dari berlaku maksiat apalagi kekufuran adalah ada di neraka Salam berlilik salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW Beliau adalah kudwah kita Uswatun Hasanah yang telah memberikan teladan bagaimana kita melakukan aktivitas dalam kehidupan Termasuk bagaimana kita melakukan kontrol kepada kekuasaan Atau dalam perspektif akidah Islam disebut sebagai muhasabani lukam Ya ini meluruskan apa yang bengkok Mengoreksi penguasa Secara legal formal Sebagaimana juga di negara kita sudah Menyatakan diri sebagai negara hukum Karena itu konteks untuk melakukan kontrol kepada kekuasaan Tentu saja menggunakan sarana hukum Pada kesempatan malam ini kami dari tim advokasi Bambang Trimulyono Penulis buku Jokowi Undercover Malam ini sengaja memberikan keterangan press conference Dan press conference ini ditujukan kepada segenap bangsa Dan seluruh tumpah daerah Indonesia Segenap rakyat Indonesia di seluruh penjuru tanah air Karena apa yang akan kami sampaikan ini Punya konsekuensi bagi masa depan bangsa dan negara Indonesia Ini tidak sekedar Aktivitas yang berkaitan dengan pribadi saudara Bambang Trimulyono Tapi ini berkaitan dengan masa depan bangsa Indonesia Karena itu Mohon untuk diperhatikan apa-apa yang akan kami sampaikan Dan tentu saja Kami sekaligus nanti akan mengklarifikasi sejumlah statement dari istana Dari KSP yang nanti juga akan secara rinci disampaikan oleh rekan kami Riki Fatma Zaya Dan yang paling penting adalah Kami ingin menyampaikan apa sih yang menjadi poin-poin gugatan yang Dua hari ini ramai diperbincangkan di sosial media Bahwa memang benar kami sudah mengajukan gugatan di pengadilan negeri Jakarta Pusat Gugatan perbuatan melawan hukum Ada empat pihak yang kami gugat Yang pertama Presiden Joko Widodo Yang kedua Komisi Pemilihan Umum Yang ketiga ada MPR RI Dan yang keempat adalah Mendikut Ristek atau dulu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Baik sebelum saya mulai saya perkenalkan sudah hadir di tengah-tengah kami ini Ini adalah tim advokasi Bambang Trimulyono Saya sendiri selaku koordinator avokat Dan dari ujung ada Ustadz Irwan Saifullah Toko agama yang juga ikut membersamai apa yang kami lakukan dan selalu memberi arahan kepada kami Dan juga ada rekan sejawat dan juga anggota tim kami Riki Fatama Zayamunte SHMH Dan yang berbaju merah tepat di sebelah kanan saya ini adalah Apa yang dikenal sebagai Jokowi undercover itu tidak lepas dari karya beliau Beliau adalah Pak Bambang Trimulyono Dan kami memang menamakan diri sebagai tim advokasi Bambang Trimulyono Dan untuk di Perlu kami sampaikan bahwa gugatan sudah Sudah terdaftar Sudah kami sampaikan Dan terhadap gugatan ini Kami ingin sampaikan beberapa hal ya Yang pertama Perihal gugatan apa? Yaitu gugatan perbuatan melawan hukum Berupa memberikan keterangan yang tidak benar Dan atau memberikan dokumen palsu berupa ijazah Bukti kelulusan SD, SMP, SMA Atas nama Joko Widodo Dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden 2019-2024 Kenapa kesana? Kenapa tidak pemilih sebelumnya? Kenapa tidak sampai dulu di Solo? Nanti ada rekan Riki Fatama Zayam akan menjelaskan Terus apa sustansinya? Bahwa sustansinya adalah Ada syarat kelengkapan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden Yang diantaranya diatur dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Karena itu KPU juga kami tarik sebagai pihak tergugat Karena KPU juga melakukan kelalaian Telah menerima ijazah yang palsu Sehingga bisa memuluskan seorang calon presiden Bisa bakal calon presiden menjadi calon presiden Sebenarnya adalah di ketentuan Pasal 9 ayat 1 per KPU nomor 22 tahun 2018 Yang ini berkaitan dengan syarat-syarat seorang presiden Khususnya di huruf R Disana dikatakan bahwa seorang calon presiden Minimum itu adalah Berpindikan paling rendah tamat Sekolah Menangah Atas, Madrasa Alia, Sekolah Menangah Kejuruan, Madrasa Alia Kejuruan Atau sekolah lain yang sederajat Dan dokumen-dokumen itu tentu harus diverifikasi oleh KPU selaku tergugat 2 Dan karena ada kelalaian Bahwa dokumen yang diajukan calon presiden saat itu Ya bakal calon dan kemudian ditetapkan calon Maka kami juga tarik pihak KPU sebagai pihak Dan dalam hal ini Kita memberikan deskripsi atau kualifikasi Ijazah yang tidak sesuai isinya Atau ijazah yang palsu itu adalah Perbuatan melawan hukum Baik membuat ijazah palsu Atau menggunakan ijazah palsu Keduanya adalah perbuatan melawan hukum Sehingga ketika menggunakan ijazah palsu Dalam proses kontestasi Pemilihan presiden dan wakil presiden Di tahun 2019 Maka itu terkategori perbuatan melawan hukum Dan KPU juga melakukan perbuatan melawan hukum Karena apa? Karena lalai Meloloskan verifikasi terhadap dokumen yang Semestinya tidak lolos Semestinya batal Karena syarat-syarat untuk menjadi calon presiden Sebagai mana diterbitkan oleh tergugat dua Yakni KPU di dalam per KPU tadi ya Itu adalah syarat-syarat yang sifatnya kumulatif Bukan alternatif Artinya kalau satu syarat saja tidak terpenuhi Maka seorang bakal calon presiden Tidak bisa menjadi calon presiden Terlepas bahwa ada syarat dari partai Sebagaimana diatur di dalam pasal 222 Undang-Undang Pemilu Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 Berkaitan dengan apa yang disebut dengan Presidential Threshold Bahwa calon presiden atau calon wakil presiden Itu hanya bisa diajukan oleh partai Atau gabungan partai politik dengan Suara kursi di DPR Minimal 20% Atau total suara Minimal 25% Tapi ada syarat yang sifatnya subjektif Yang ini juga harus dipenuhi oleh seorang calon Ada di ketentuan Pasal 9 ayat 1 Peraturan KPU nomor 22 tahun 2018 Dari huruf A sampai huruf R S T Sampai S T gitu Dan huruf R tadi Masalah pendidikan Makanya ijazah harus diperiksa oleh KPU Ada syarat yang lain seperti Bertakwa kepada Tuhan Yama Esa Warga negara Indonesia Bisa sejak kelahirannya Suami atau istri calon presiden dan suami Atau istri calon presiden adalah WNI Tidak pernah menghianati negara Serta tidak pernah melakukan tidak pidana korupsi Dan tindak pidana berat lainnya Mampu secara rohani dan jasmani Untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Sebagai presiden dan wakil presiden Bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia Telah melaporkan kekayaan Tidak sedang memiliki tanggungan utang Dan seterusnya Syarat-syarat ini sifatnya kumulatif Bukan alternatif Artinya setiap syarat dalam poin-poin Poin per KPU tadi harus dipunuhi seorang Calon presiden Kenapa demikian? Karena kita tidak memilih Seseorang yang akan memimpin bangsa ini Dengan kekuasaan yang luar biasa Presiden itu dia punya kewenangan eksekutif Legislatif sekaligus judikatif Kewenangan legislatif misalnya Seorang presiden bisa bikin perpu Tidak perlu menunggu 500 sekian anggota DPR Yang dia punya kewenangan legislasi Presiden secara mandiri bisa Merebitkan peraturan pemerintah Pengganti undang-undang Yang ketika perpu itu diterbitkan Dia langsung berlaku Sebagai undang-undang Walaupun nanti ada koreksi di DPR Apakah perpu tadi akan ditingkatkan Menjadi undang-undang Atau dibatalkan Tetapi presiden itu punya kewenangan legislasi Termasuk membuat peraturan-peraturan Di bawah undang-undang Peraturan presiden Keputusan presiden Nanti ada peraturan menteri Jadi karena luasnya kekuasaan Presiden itu Termasuk presiden juga punya Kewenangan yudikatif Dalam pengertian terbatas Misalkan pemecatan ASN Yang tanpa pengadilan Itu dilakukan oleh kewenangan eksekutif Melalui menteri dan pejabat-pejabat terkait Ini yang membuat kita Bisa memahami Kenapa syarat-syarat tadi Rinci, limitatif Dan harus dipenuhi semuanya Bukan alternatif Sehingga satu syarat saja Tidak terpenuhi Maka batalah Atau tidak layak Seorang presiden itu Menjabati atau menduduki jabatannya Sehingga bisa kita kualifikasi Jika seorang presiden Kurang syarat Kita bisa kualifikasi sebagai presiden Tidak sah Ilegal Dan inkonstitusional Nah Apa yang menyebabkan gugatan ini dilakukan Dan apa kerugiannya Sebenarnya kerugiannya bukan hanya kepada klien kami Pak Bambang Trimulian Nah ini adalah kerugian bagi Segenap rakyat Indonesia Kenapa demikian Karena tentu saja kita rugi Kalau memiliki seorang presiden Yang ternyata ilegal Memiliki presiden yang ternyata kurang syarat Memiliki presiden yang ternyata dalam proses Ya seleksi Dalam proses pemenuhan syarat administratif Dalam hal di ijazahnya ternyata Ijazah tadi abal-abal Nah di titik itulah kemudian Maka Karena Tergugat satu yang di presiden ini Lebih dari 7 ribu Waalaikumsalam Langsung bang ya Presiden Baik Ini bang Iki Sujana sudah hadir Alhamdulillah Kita lanjut dulu ya bang ya Ya Jadi meskipun presiden Misalkan telah menambah Utang negara kita 7 ribu triliun lebih Maka Sebenarnya Sasa saja Kalau menuntut membayar Tapi Klien kita ini tidak Dalam tanda petik Tidak mengejar materi Tapi lebih kepada Kepentingan bangsa Dan negara Indonesia Maka tidak ada Satupun petitum Dari tuntutan kita itu Untuk Apa Untuk mengganti rugi Dalam bentuk uang Tetapi Kita meminta Kepada presiden Untuk apa Untuk bertanggung jawab Secara Konstitusional Ya ini apa Ya karena dia tidak memenuhi syarat Sebagai presiden Karena ada syarat Administrasi sebagai presiden Ternyata abal-abal Kita minta Pertanggung jawabannya apa Berhenti dari jabatannya Jadi karena 1369 Tadi terpenuhi Melakukan perbuatan penukup Harus Mengganti kerugian Kerugiannya sebenarnya Dengan dia berhenti Sebenarnya belum cukup Dengan kerusakan yang ditimbulkan Dari aktivitas seorang presiden Yang tidak memenuhi syarat Tetapi Karena kita paham Kita butuh Bernegara Agar tidak termakan oleh Dosa-dosa masa lalu Paling tidak Kita minta Berhenti lah Sehingga Bangsa ini punya waktu Untuk segera Memperbaiki diri Dan menatap masa depan Jauh lebih baik Karena urusannya Presiden berhenti Maka kita menarik Lembaga MPRRI Majelis Permusyaratan Rakyat Indonesia Kenapa kita tarik MPRRI? Karena di dalam Proses konstitusional Yang berwenang menetapkan Berhentinya Presiden dari jabatannya itu Bukan DPR Bukan DPD Bukan Mahkamah Konstitusi Tetapi yang berwenang Mengeluarkan ketetapan Penetapan Presiden berhenti Dari jabatannya Itu adalah Lembaga Majelis Permusyaratan Rakyat Jadi kita minta Presiden menyatakan Berhenti Kemudian ditindaklanjuti Oleh Majelis Permusyaratan Rakyat Republik Indonesia Untuk melakukan Sidang istimewa Dalam rangka Menetapkan Ya Pemberhentian Presiden Tadi secara permanen Secara konstitusional Memang kami juga tarik Ya Mendikbud Restek Dulu Mendikbud ya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Karena apa produk-produk Ilegal tadi Seharusnya dalam kontrol Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Memang kita mengabaikan Sekolah-sekolahnya Tapi kita fokus pada produknya Ya ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Yang hari ini menjadi Menteri Dibandering Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Restek 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 dan teknologi Jadi Kita minta Agar Menristek itu Tunduk pada putusan ini Jadi Kita Menggugat ini Tidak menggunakan Mekanisme DPR Karena kita tidak meminta Pemakzulan Presiden Tidak Karena itu kita tidak tarik DPR Kita juga tidak tarik Mahkamah Konstitusi untuk mengadili Karena kita mau mengaktifasi Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 Kita tidak mengaktifasi Pasal 9A Undang-Undang Dasar 1945 Kalau ini terkait Pemakzulan Memang mekanismenya Harus melalui DPR Sampai DPR Mengeluarkan Apa yang disebut dengan HMP Menyatakan pendapat Dan HMP tadi Dibawa ke Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi diadili Secara justisnya Setelah ada putusan Baru ditindaklanjuti Oleh Majelis Permusaratan Rakyat Indonesia Nah Karena kita tidak Memproses pemakzulan Tapi kita memproses Perbuatan melawan hukum Dan kita Minta pengadilan Menyatakan Presiden Melakukan perbuatan berhukum Dihukum untuk Menyatakan berhenti Dari jabatannya Maka pemberhentian itu Tidak perlu lewat DPR lagi Tidak perlu lewat MK lagi Tapi langsung bisa ditetapkan oleh Majelis Permusaratan Rakyat Indonesia Itu konstruksi hukumnya Jadi sekali lagi Kami juga ingin menegaskan Ini gugatan serius ya Bukan nge-prank Bukan abal-abal Ini serius Kalau lembaga Presiden Mau melakukan Gugatan balik Dalam bentuk rekonvensi Kami persilahkan Tetapi melalui Saluran-saluran Yang telah disediakan Konstitusi Itu pengantar dari kami Agenda selanjutnya Nanti kita ingin mendengar Apa yang menjadi Latar belakang Dari Pak Bambang Tri Sehingga akhirnya Memberikan kuasa Kepada tim hukum Nah setelah itu Nanti ada pemaparan Dari Bang Egi Sujana Setelah itu Dari Bung Riki Fatamazaya Kemudian ada Dari Arief Nugroho Dan terakhir Bang Ustadz Irwan Saifullah Itu pengantar dari kami Kalau nanti ada Pendetailan Nanti bisa didetailkan Oleh Bang Egi Riki dan yang lainnya Sekian saja Sekarang saya persilahkan Kepada Bapak Bambang Tri Mulyono Untuk menyampaikan Pandangannya Silahkan Pak Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Terima kasih